assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang menuju sore sahabat semoga anda dalam keadaan sehat jangan lupa videonya di subscribe ya makasih baru pulang subscribe like dan comment di pruning di pruning ada tumbuh kucuk-kucuk awal dari jadi bonsai di bonsai pen lumayan kayaknya dirontohkan kurang sinar matahari ini sahabat penampakan kurangnya air kemarin lupa enggak ngasih serangan semuanya diripas lemai tukar kemarin satu hari enggak dikasih siraman sampai tadi siang baru ketahuan sekarang ini adalah airnya ini hasil kuning yang kemarin sinar matahari yang juga kurang jadi kurang begitu fokus pada kuning-kuning dengan semprot tapi semprotannya kayaknya over ini menyemprotan jangan ganda hasil ditambah dengan dengan KCL tambah juga dengan eh antrakol dan ditambah lagi dengan apa ya semprot penyemprot hamanya lupa lagi tapi mungkin penyemprot hamanya terlalu banyak jadi menyebabkan seperti ini terlalu panas percak-percak tapi menyemprotnya dengan obat kimia karena kemarin ada kutu daun dan ternyata kutu daunnya yang susah untuk dikasih apa dikasih semprotan dengan semprotan cuma sebatas bawang putih dan dan edisan tembakau jadi hasilnya pada layu dan ini hasil hasil pruning sengaja kami prune kami rontokkan dulu daun-daunnya untuk menumbuhkan apa menumbuhkan tunas-tunas kucuk baru supaya bisa pendek tapi hasilnya memang rindang nanti hasil setelah itu bisa di aplikasikan bisa dijadikan menjadi apa menjadi bonsai jadi bonsai punya nilai estetika lebih punya nilai art yang lebih ini yang biru-biru adalah NPK NPK 1616 kami kasih setiap dua minggu sekali untuk menyuburkan tanah karena memang media ini pakai medianya tanah dengan campuran kompos tapi ternyata komposnya memang udah terlalu lama jadi kena siraman air ke bawah jadi kurang begitu maksimal kami tambahkan lagi akhirnya dengan NPK ini kami pruning kami hilangkan dulu apa daun-daun utamanya dan sekarang sudah mulai tumbuh tunas ini tunasnya udah mulai tumbuh seperti ini udah pada mulai berpundas lagi mulai tumbuh pucuk setelah kisaran 12 hari jadi pertumbuhan yang tadinya mau digunakan ke daun utama jadi sekarang dimaksimalkan ke pucuk-pucuk yang ada ini sebelum kami pruning kemarin sempat kami semprot dengan media semprot bawang putih tapi ternyata rontok dan akhirnya kami pruning sekalian agar daun-daun awal yang pucuk-pucuk awal muncul supaya tidak apa tidak menembarkan hama yang lain nah yang ini adalah bayam bayam yang kemarin sempat kami posting sebelumnya di video sebelumnya posting tentang apa stack bayam digunakan untuk apa digunakan untuk bonsai bayam dan ini hasilnya seger ternyata memang bayam bisa di stack juga asal dalam kondisi keadaan bonggol bawahnya masih bonggol yang sudah kuat lihat perakarannya sudah pada muncul kami pindah tadi lagi kami pindah lihat perakarannya sahabat sangat eh sangat bagus sangat incredible sebelumnya kami stack bayam ini dikasih zat perangsang tumbuh dengan media gosokan bawang merah bawang merah kami iris digosok atau dioles ke batang yang mau di stack dan hasilnya memang seperti ini ini dia tidak salah kalau seadanya bayam apa bisa di stack ternyata bisa ini buktinya tadi selain kami memindahkan kami juga memangkas batang-batangnya supaya tidak terlalu rimbun daunnya yang lembat batangnya yang rimbun menyebabkan nilai seniknya kurang dan kami pangkas dan seperti inilah jadinya baik semoga anda semua sehat semoga kita semua sehat tanpa kurang suatu apa tanpa kekurangan dan tanpa masalah dan tetap ikhtiar dengan doa usaha tetap tawakal Allah maha segalanya dan mintalah kepada dia pelindungan tentang kesehatan tentang keselamatan tidak ada yang bisa melindungi kita meskipun kita berusaha selain dengan izinnya dia Allah Jalajalalu demikian video singkat kami kali ini semoga menginspirasi dengan media tanam di atas box budidaya jangkrik ini box jangkriknya di dalamnya ada jangkriknya di atasnya ada di atasnya ada cabai hias ada bayam dan di bawahnya tada itu dia mereka jangkrik jangkrik kami yang kami berdayakan nah seperti itulah mereka tumbuh sehat lebih sehat dari sebelumnya sedang pada bertelur dan kami kami tidak mengisahkan telurnya dibiarkan begitu saja kenapa karena keadaannya memang sekarang kotak ini sudah terlindungi dari sinar matahari langsung dengan adanya media tanam yang kami buat di atasnya jadi tidak begitu panas lagi ketika panas dan bisa bertahan dan jangkrik dalam keadaan sehat-sehat alhamdulillah itu sudah ada yang mulai ke kecil-kecil yang menetas yang hitam itu dia nah itu ada yang sudah besar ada yang baru menetas ada yang baru berbahari dan kami campurkan di sini masalahnya karena memang terbatasan waktu tidak mungkin mengelola dalam satu fokus untuk ke jangkrik kami juga harus berusaha mencari duit mencari untuk penghidupan maka meskipun ditinggalkan asal pakannya ada mereka mereka bisa bertahan dan di sini insyaallah kelak akan di bikin lagi akan dikembangkan lagi dengan menanam sayuran bentuk sawi atau kangkung dan sebagainya secara aquaponik seperti ini jadi tidak perlu begitu repot untuk menyiram di sini ada airnya itu jadi airnya kita cemplungkan saja ini medianya ini tanamannya dan kita cemplungkan jadi tidak usah menyiram eh cuma kontrol paling kalau pun ini kontrol airnya saja barangkali airnya berkurang kita tambahkan air nutrisinya berkurang kita tambahkan dan nutrisi ini di kontrol secara berkala juga secara berkala dengan kepekatannya masing-masing setiap berminggu sekali kepekatan air nutrisinya ditambahkan ditingkatkan sekali demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih